selamat menikmati channelnya namanya Ustadz.tv jangan lupa guys like, share, komen, dan subscribe support terus da'i-da'i yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia agar mereka semakin semangat untuk berdakwah seperti itu dan istiqomah karena kenapa? dengan supportnya kita dengan supportnya kita maka kita pun mendapatkan pahala macam itu ya kan nah langsung saja guys kita play videonya let's go Ustadz.tv guys subscribe ya linknya di deskripsi guys dia bila cerita pasal rumah tangga dia bukan one way rumah tangga ni dia tak akan jadi macam itu maksudnya oh dalam buku kata lagu ni dia tak akan jadi macam itu sebab setiap rumah tangga berbeza jalan cerita dia para sahabat Mubashiri Nabi Al-Jannah ada 10 orang salah seorangnya Talhah bin Ubaidillah isteri Sayyidina Talhah bin Ubaidillah dia kata apa? aku mohon kepada Allah bagikan aku seorang suami yang sayang aku dan tunduk pada Allah dan Allah anugerahkan aku Talhah bin Ubaidillah 10 orang yang dijanji jannah dia tidak makan melainkan suapan pertama dia suap kat mulut aku maka cerita dia dahsyat beza dengan Sayyidina Umar beza dengan Sayyidina Abu Bakar yang apa isteri mereka ada memberi pendapat ada berlaku perbalahan begitu juga dengan isteri Rasulullah ada 12 orang so bila bercerita tentang satu topik contoh suami gaji kecil daripada isteri topik yang biasa menjadi hangat hari ini betul betul dia mesti kena balik kepada asas dulu nombor satu apa tujuan rumah tangga tujuan rumah tangga bukan kerana aku cintakan dia bukan kerana klise lah Allah apa apa aku mencintainya kerana Allah dia bukan macam tu nombor satu sekali cinta rumah tangga Allah sebut litaskunu ilaiha mesti timbul ketenangan jadi saya kahwin dengan dia untuk tenang kerana sebelum saya berkahwin dengan dia saya ada keserabutan saya tak tahu macam mana nak mencari ketenangan bila saya kahwin dengan dia saya jumpa tenang sebab itu ibadah orang perempuan paling besar bukan pada banyaknya semayang perempuan tu sebaliknya bila suami dia tengok muka dia suami dia tenang eh kan itu kan bila dia tanya kepada Nabi Ya Rasulullah siapakah wanita yang sebaik-baik isteri isteri solehah tu siapa Nabi tak kata isteri solehah adalah yang semayang di dalam bilik tidurnya isteri solehah adalah yang buat majlis maulid ramai-ramai hadir tak isteri solehah adalah apabila suaminya menatap wajahnya suaminya mendapat ketenangan Masya Allah kan beza kan so jadi bila kita balik kepada topik isteri gaji besar daripada suami dia tak akan wujud apa-apa khilaf apabila suami yang isterinya bergaji besar itu suami dia memandang isteri dia suami dia berasa tenang haa wallah itu permulaan keluarga lelaki perempuan dah dapat bina keluarga dah ada anak apa pandangan Islam tentang ibu bapak buka surah Yusof dalam surah Yusof Nabi Yusof kan mimpi Nabi Yusof kata wahai ayah saya saya mimpi ayat dia ayat keempat ya abati inni ra'aitu ahada asyam wakaw 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 ra'aituhum lisajidin hai ayah saya saya mimpi sebelah bintang satu matahari satu bulan dia habang ayah dia kata la taqsus ru'yaka ala ikhwatika jangan cerita saat lagi mereka semua jelas bila mereka kata ayah dia kata macam tu tengok-tengok cerita tu tersampai juga ke abang-abang abang-abang jelas bila abang-abang jelas abang-abang tak suka mereka pukul dia baik terjemahan kepada ayat yang keempat ni ayat berapa ayat seratus surah yang sama juga surah Yusof ayat seratus kata Nabi Yusof ya abati hadha ta'wilu ru'yaya ayah inilah terjemahan mimpi saya yang awal dulu apa dia mimpi dia sebelah bintang satu matahari satu bulan ayat seratus abang-abang dia sebelah beradik termasuk dia dua belah abang-abang dia sebelah beradik bapak dia dan ibu dia duduk di singgah sana dia patunduk hormat kepada dia sebagai raja di Mosir pada waktu itu so kata ulama dalam keluarga ciri-ciri dah Allah cerita Quran bapak sebagai matahari dalam keluarga apakah ciri-ciri matahari yang pertama matahari menerangi alam maka bapak-bapak tolonglah terangi keluarga dengan cahaya iman dan ilmu tak akan mai daripada ma ma adalah bulan dia mendapatkan cirna cahaya daripada matahari dia sendiri tak ada cahaya dia betul bulan tengok lembut ada cahaya bukan cahaya dia cahaya mesti daripada matahari beza dengan ibu tunggal yang itu lain yang lain ibu tunggal yang ditanamkan oleh suami dia itu lain ibu tunggal yang ada suami dia bentuk dia itu lain ibu tunggal lain cerita dia kalau suami isteri mesti mula daripada suami kita yang bentuk keluarga kita bawa keluarga kita kepada agama kalau kita tak pasang khosidah dalam keluarga kita kita pilih lagu-lagu yang tertentu dalam keluarga kita kita tak tetapkan ini saya pesan saja maaf 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 bukan sombong bukan sombong bukan belagak bukan menunjuk tak ada apa yang tuan-tuan nak belajar daripada saya tak ada keluarga saya tak bagaimana saya just nak pesan saja sekarang antara ancaman yang tuan-tuan kena jaga yang mungkin tuan-tuan tak perasan adalah iklan-iklan dalam aplikasi contohnya youtube youtube kalau yang premier dia tak ada iklan sekarang dah jadi macam kewajipan tuan-tuan kena ada youtube premier supaya elak iklan-iklan tak senonoh baik ke anak-anak tuan-tuan satu bukan saya ada kerja dengan youtube apa tidak saya beritahu cara mengatasi yang kedua saya tahu tuan-tuan semua baik hati tokwan tokwan mak bapa akan bagi handphone tuan-tuan ke anak-anak tuan-tuan main game dan mereka boleh download game tuan-tuan kena tahu semua game yang free untuk di download semua akan main iklan-iklan yang tak senonoh kepada anak cucu tuan-tuan jadi saya rasa sampai masa kot kita kena kontrol tu bukan saya suruh tuan-tuan beli game yang berbayar tidak pesan aplikasi free download jangan dia download dia akan masuk kawan saya mereka semua main game mereka tahu saat lagi dia akan keluar semua perempuan-perempuan yang berjoget semua akan keluar kat aplikasi cucu tuan-tuan tuan-tuan tak percaya cakap saya balik nanti tuan-tuan tengok mereka duduk main game saat lagi bila mereka main game nanti dia akan ada momen mereka macam dia tadi duduk dulu tu sebab tengah iklan tak judi perempuan duduk-duk macam pelacur semua duduk-duk tak ada yang tu judi tak ada judi yang tu tak ada snooker bukan permainan snooker tu salah tapi nak abang kata suasana permainan itu saya rasa sampai basah jadi kalau ayah tak buat benda tu keluarga tak mula kita lah kenapa kita jangan tengok ayah matahari apa sifat matahari lagi terik matahari kita tak boleh tengok bulan kita boleh tengok maka ayah jadilah cahaya yang terik menyengat mata-mata yang nak tengok keluarga kita yang nak tengok anak darah kita yang nak tengok aurat keluarga kita isteri kita suami ya dia kena jadi matahari dia kena apa menyambar matahari kena jaga kita lah jaga saya pun pakai orang lain masuk tukar tak tukar tak keluar macam tu dia tak boleh matahari apa lagi sifat matahari matahari mengeringkan pakaian betul ya mengeringkan lopak air betul maka ayah sebenarnya tempat untuk mengeringkan air mata keluarga ayah ayah mesti tempat dia pun kena mengadu isteri menangih mengadu kat bapak anak-anak menangih pun mengadu kat bapak kita kena duduk dengan itulah sifat matahari bukan sahaja-sahaja Allah bagi gambaran ingat saya pun tak teri macam tu berusaha lah sebab itulah gambaran yang Allah bagi sebab tu Nabi cuba tengok keluarga Nabi isteri Nabi yang mana tayak semua dekat Nabi anak-anak semua dekat Nabi begitulah para sahabat dan begitulah para ulama keluarga mereka akan menjadikan mereka tempat untuk mengadu dan menangih sebab apa bila main kat main saja macam ni orang tua-tua dulu lah Tok Wan kita dulu depan tera main depan cerita Allah senang tak apa tak apa esok selesai letak tahulah dia buat macam mana ayah kita kan Tok Wan macam tu macam mana jadi Allah Allah kecil ya tak ada apa esok setel tak yang risau hilang bundah bulan itu ayah Allah 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 sudah selesai video dari pada Ustadz Don Daniel yang pertama berkenaan dengan suami istri litas kunu ilaiha jadi ketika kita memandang suami istri kita jadi kita jadi tenang seperti itu ketika memandang istri itu tenang gitu kan ketika istri memandang suami itu tenang seperti itu ya kan Masya Allah dan selanjutnya yaitu berkenaan dengan seorang ayah perang seorang ayah itu bagaikan matahari dan kita Masya Allah mendapatkan pencerahan ya kita cowok ya laki-laki sebagai ayah nantinya ya sekarang sudah ayah gitu kan buat teman-teman yang masih jomblo gitu yang nantinya akan menjadi seorang ayah maka kita tugasnya sebagai matahari ya menerangi seperti itu dan juga menyelaukan bagi orang-orang yang istilahnya ingin melihat keluarga kita seperti itu maksudnya adalah ketika kemaksiatan-kemaksiatan macam membuka orang dan lain sebagainya kita boleh menyelaukan orang lain istilahnya kita boleh menghalau gitu kan jangan sampai keluarga kita istri kita anak-anak kita itu menjadi santapan seperti itu santapan setan untuk dirayu menjadi orang yang tidak baik seperti itu ya guys ya Masya Allah dan disini keluarga kena diterangi ya dengan iman dan juga ilmu jangan sampai kita sebagai seorang ayah tidak tahu ilmunya seperti itu nanti anak kita bertanya gitu kan kita gak tahu jawabannya gitu ya nah seperti itu ya Masya Allah sangat bagus sekali penyampaian daripada Ustaz Don Daniel kita doakan semoga Ustaz Don Daniel sehat selalu bahagia ya dan juga dijaga oleh Allah SWT dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys itu saja video kali ini guys ya terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini dan saya harap juga teman-teman untuk support channelnya Ustaz Don Daniel TV ya guys ya Ustaz Don TV channelnya linknya ada di deskripsi langsung di subscribe tonton video-videonya sangat banyak nasihat-nasihat untuk kita semua ini terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax